Alhamdulillah Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana kita berjualan dan berdagang dengan Allah Satu perdagangan yang sangat-sangat luar biasa Allah yang punya jiwa ini Tapi kemudian Allah membelinya dengan harga surga Nah bagian kedua dari ayat ini Dikatakan Engkau berjihad di jalan Allah Dengan hartamu lalu dengan jiwamu Jadi salah satu bentuk daripada keluar dari azab yang pedih itu adalah Kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Kemudian kita melaksanakan seluruh perintah Allah dan perintah Rasulnya Kemudian kita berjihad di jalan Allah dengan harta Nah Masya Allah berjihad dengan harta ini ternyata sangat luar biasa Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini ada satu yang sangat menarik Menyebutkan jihad dengan harta di awal Kemudian jihad dengan jiwa kemudian Para ulama itu berbeda pendapat disini Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Yukuddim aljihad bilmali awalan sumayalihi jihad bilanfusi sanian Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala dalam redaksinya ini menyebut jihad dengan harta dahulu Di posisi pertama kemudian mengatakan jihad dengan jiwa di posisi kedua Nah para ulama memberikan dua tafsiran disini Yang pertama adalah Mimba bitadarruj Seseorang itu sangat berat jika dia mengorbankan jiwanya langsung pertama kali Tapi jika dia berkorban dengan hartanya Ngirim obat-obatan, ngirim selimut, ngirim mie instan, ngirim beras, ngirim obat merah Itu akan mudah Nah katanya ini adalah Mimba bitadarruj Step by step Tetapi yang menarik adalah satu tafsiran yang kedua There is no jihad unless with money and asset Tidak mungkin kita bisa berjihad kecuali ada harta yang kita korbankan juga Kita tidak mungkin bisa membantu saudara kita di Rohingya Sebelum kita punya tiket untuk pergi ke Rohingya dan membantu Kita tidak mungkin bisa membantu saudara kita di Uyghur Kecuali kita punya alat propaganda untuk bisa memberikan gambaran yang tepat tentang Uyghur Kita tidak mungkin bisa membantu saudara kita di Palestine Sebelum kita punya obat-obatan, punya selimut, punya fasilitas kesehatan untuk mereka Nah untuk itu diperlukan satu infrastruktur ekonomi dan keuangan serta bisnis Kita tidak mungkin bisa sholat kecuali ada masjidnya Dan masjid perlu dibangun, ngebangun perlu uang Kita tidak mungkin bisa memberantas buta huruf Al-Quran Kecuali ada Al-Quran yang dicetak Kita tidak mungkin bisa mengopati saudara-saudara kita yang lepra dan kusta Kecuali kita punya alat-alat kesehatan dan kita bisa mengongkosi para dokter-dokternya ke sana Jadi untuk bisa berjihad kita perlu harta Oleh karena itu Allah menyebutkan Jihad fisabilillah bi'amwalikum wa anfusikum Nah lebih dari itu pemirsa yang dirahmati Allah SWT Karena bisnis itu ternyata jihad juga Karena apa? Karena bisnis itu diibaratkan dengan jihad Memerlukan persiapan, memerlukan perencanaan Memerlukan satu kerja keras yang serius Karena jika tidak, tidak akan berhasil Dalam bahasa Arab Jihad itu disebut dengan Badul juhdi was'ahu Badul juhdi aqsa toqotihi Seseorang itu dikatakan berjihad Jika dia melakukan sesuatu dengan sangat amat maksimum Kalau mengangkat kursi itu tidak disebut dengan jihad Tetapi jika seseorang itu mengangkat batu yang besar Yang hampir sama dengan tubuhnya Atau lebih berat dari tubuhnya sehingga dia terengah-engah Tapi tetap diupayakan diangkat Itulah jihad secara bahasa Nah seseorang yang mengorbankan jiwanya, raganya, hartanya di jalan Allah Disebut dengan mujahid Maka kata-kata mujahid dengan mujtahid itu hampir mirip Karena seseorang alim dan ulama Belum dikatakan sebagai mujtahid Sebelum dia mengoptimalkan seluruh kemampuannya secara bahasa Secara usul fikir, secara tafsir, secara hadis Untuk memahami satu teks Dan digabungkan dengan teks-teks yang lain Digabungkan dengan dalil dan lain Sampailah ketemu satu rumusan hukum Nah bisnis juga adalah satu proses yang membutuhkan Satu kerja keras, satu pemikiran, satu perencanaan Dan satu eksekusi yang tidak sedikit Mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengambil satu gambaran Bahwa bisnis itu merupakan ibadah Karena ibadah itu mencakup segala sesuatu yang kita lakukan Selama itu memenuhi ridho Allah dan dicintainya Apapun itu bidangnya Karena tidak mungkin seseorang itu bisa berkomunikasi Tanpa ada yang meriset adanya handphone Seseorang tidak bisa nyambung teleponnya Kecuali ada satelit Satelit perlu direset, satelit perlu dikembangkan Seseorang tidak mungkin sampai ke Mekah Kecuali ada yang mengembangkan industri pesawat terbang Masya Allah Seseorang juga tidak bisa belajar dengan baik Tanpa adanya komputer Maka inilah yang menjadi wasilah Bagaimana masyarakat bisa dimudahkan Dan insya Allah selama diniatkan Untuk memberikan kemanfaatan kepada orang banyak Dan tidak masuk ke dalam katakuri haram Itu adalah ibadah Bisnis juga disebut dengan jihad Karena di sana ada satu kerja keras Di sana ada satu usaha Ada satu perencanaan Bahkan dalam surat Sof Ayat 9 dan 10 Allah mengatakan Dan berjihad di jalan Allah Dengan hartamu dan dengan jiwamu Jadi itu sudah jelas-jelas Allah mengatakannya Sebagai satu proses jihad dengan harta Mudah-mudahan Kita semua diberikan kemampuan oleh Allah SWT Untuk memaksimalkan Semua proses bisnis Proses komersial kita Sesuai dengan aturan-aturan Allah Sehingga Dia dikatakan sebagai ibadah Dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh Sehingga dia berkualitas jihad Bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh